Intro Banyakin menghabiskan waktu bersama, either to main, belajar, atau ngobrol, atau apapun. Dan sebisa mungkin kita sebagai orang tua juga involve secara real. Dan tidak hanya hadir di sebelah, dia sibuk main, kita hanya nemenin ada di situ saja, tapi kalau bisa kita ikut main, dan kita ikut menyelami permainan tersebut. Dan seperti tadi aku bilang, kita ngerti nih, misalnya dia lagi nonton kartun, karakter ini nih yang jahat, misalnya ini baik, dan kita ngerti. Jadi kita bisa diskusi, wah kasihan ya, ininya begini, harusnya begitu. Jadi anak ngerti bahwa orang tua ini nyambung nih sama gue, frekuensinya. Nah dari situ, biasanya Juna atau anak tua tuh jadi lebih banyak komunikasi, dia jadi lebih terbuka. Dan akhirnya dari situ gue bisa ngeliat, oh ternyata apa yang dia suka seperti ini, yang dia gak suka hal seperti itu. Dari situ gue bisa menilai bahwa, oh ternyata mungkin arah bakat dan arah interestnya dia arah yang mana. Emang masih tahap, aku tahap membaca, observe dia arah yang mana, tapi udah mulai keliatan itu dia senang kreatif, dia senang hal-hal yang sifatnya apa tuh, sains atau cara kerja sesuatu. Jadi aku beliin mainan, mainan yang sifatnya kreativitas itu. kayak bikin volcano, bikin volcano yang ada kayak semacam bubuk apa, terus kita kasih air terus dia bisa mengetus. Jadi hal-hal yang sifatnya sains dan kreativitas itu. Dan musik juga. Dan musik-musik berarti udah ada kata nih seperti ayahnya gitu. Kalau si Juna kurang lebih udah mulai dibaca karanya. Kalau di rumah kan ada piano, dia sempet bintang gitar, terus gitar, terus dia juga suka main drum, apa sibal, main drum. Terus sekarang dia lagi, lagi main di iPad-nya tuh dia lagi senang banget main drum. Jadi ya hal-hal sih itulah.